Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ditambah lagi untuk perkembangan MTI yang lebih baik ke depannya tanggapnya sedikit Bu untuk Buya yang telah memberikan bantuan ini terima kasih kepada Buya telah memberi bantuan kepada kami berupa uang sebanyak 10 juta semoga Buya lebih sukses lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dan amanah yang telah hadir acara kegiatan resis anggota DPR di Kota Padang ini apa usulannya untuk pembangunan atau untuk NKM untuk warga yang ada di lokasi lepas terima kasih sebenarnya kami ucapkan memang banyak yang kami usulkan tapi di antaranya yang sangat murjan atau kritis adalah jalan dari Masjid Raya baik itu Istana Kulunggadak dan Pemurah itu jalan berlombang atau berlombang dikaitkan diusulkan perbaikan jalan drainasi ini nampaknya drainasi harus ada dulu baru jalan yang baru peningkatan kualitas jalan bisa di diantaranya diantaranya yang sangat murjan bagian kami lokasinya sama kalau tidak bisa salah satu kaduonya rencana ini apa orang ini kedua kalau bisa salah satu kedua rencana kemudian ditambah lo penerangan tidak aduh padahal awak sebagai warga itu kan membayar pajak penerangan jalan jadi kami mohon dalam wadah atau ruang supaya dapat disampaikan atau diakumudir di anggaran pemerintah Tampadang dari diskusi tadi ada warga kita yang tidak terdaftar di PDT atau DTKS ini apanya usulan dari Bapak RT atau perjuangan untuk warganya apa gitu supaya dapat DTKS tentunya pertama akan kita memberikan penjelasan kadang warga aku yang tidak terdaftar mungkin tidak memenuhi syarat kalau memenuhi syarat itu arahkan kepada petugas yang mendatang dalam PSM pekerja sosial masyarakat jadi warga-warga yang mungkin memenuhi syarat sebagai data BDT DTKS itu silahkan mendaftar cuma sayangnya seketik kenapa data-data itu tidak pernah berubah relatif tidak pernah berubah padahal mungkin aduh yang selam moko peningkatan ekonominya walah cukup baik tapi masih terdaftar di sisi lain aduh warga yang ekonominya lama tetapi tidak terdaftar sebagai DTKS mungkin menjadi perhatian lah dari wakil awak di Kota Padang yang aspirasikan oke dalam diskusi di anggota DPD Kota Padang banyak masyarakat kita yang bertanya termasuk Bapak RT kita bahwasannya disini masih banyak kekurangan infrastruktur seperti relasi jalan ini bagaimana tanggapan dari Bapak Lurah Korongadang kalau data DTKS ini bagaimana Pak tadi Buya Zuhardi sudah menyampaikan bahwasannya setiap program yang dia munculkan ini terkendala karena tidak terdaftar di BDT ini bagaimana cara mengatasi ini Pak kami dari pemerintah kelurahan cuma mengusulkan setiap warga yang mengurus tetap pengusulkan jadi dipasilitasi sekali tiga bulan sekali tiga bulan jadi yang mendata ini kan PSM apakah PSM ini bekerjasama dengan pihak kelurahan dalam pendaftaran atau PSM langsung yang menyerahkan data ke dina sosial ini bersama bersama dengan kemudian itu di di terima kasih orang kelurahan di kemudian itu persetan memantau lagi di kejamatan ada pula pernah contohnya terima kasih terima kasih kemudian Terima kasih.